Ya salam untuk anak-anak John Level Kita bersyukur Tuhan masih tetap menolong kita Nah sekarang kita akan belajar tema SBDP Musik atau TMAI Dengan belajar tempo tinggi rendah nada Nah sebelum kita mau belajar Kita berdoa dulu Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih atas anugerahmu Yang sampai saat ini Tuhan terus menolong kami Sebentar kami mau belajar Kiranya Tuhan boleh memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke baik anak-anak Sekarang kita belajar tempo tinggi rendah nada Oke nah kita perlu mengingat kembali apa itu nada Nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu Nah kemudian nada juga dapat membentuk tinggi rendah nada dalam sebuah lagu Nah tinggi rendah nada dapat diatur dalam tangga nada Nah contoh seperti lagu di samping ini Judul lagunya adalah lihat kebunku Nah lagu yang ada di samping ini Jenis tempo lagu moderato Atau artinya tempo ini dalam kategori sedang Lalu kemudian not dalam lirik lagu ini memiliki tinggi dan rendah nada yang berbeda-beda Nah kemudian kita juga mengingat tentang tempo Apa itu tempo? Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam pirama Nah tempo juga berada di bawah judul lagu sebelah kiri Tanda tempo digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu dengan tepat Tempo lagu bisa diukur dengan alat yang bernama metronome Seperti gambar yang di samping Kita bisa lihat sama-sama ini untuk mengukur Tempo dalam lagu Selanjutnya kita harus tahu contoh Contoh tempo dalam lagu Misalnya tempo lagu cepat Atau alegro Nah ini dinyanyikan dengan kecepatan Sekitar 132 sampai 138 ketukan Kemudian Tempo lagu sedang Nah tempo lagu sedang Atau moderato Dinyanyikan dengan kecepatan Sekitar 92 sampai 104 ketukan Kemudian Tempo lambat atau tempo lento Dinyanyikan dengan kecepatan 56 sampai 58 ketukan Oke selanjutnya Selanjutnya kita lihat contoh lagu Tempo sedang Nah ini dia Tempo lagu sedang Misalnya judul lagunya Tik-tik bunyi hujan Nah ini contoh lagunya Oke selanjutnya Kita juga ketika mau bernyanyi Kita harus perhatikan tempo dan nadanya Nah yang harus juga diperhatikan adalah Bagaimana memperhatikan teknik vokalnya Nah teknik vokal itu ada beberapa macam Adalah 1. Artikulasi 2. Pernapasan 3. Pasering 4. Sikap badan 5. Resonasi 6. Vibrato 7. Improvisasi 8. Intonasi Nah Kemudian Apa saja unsur-unsur dalam lagu Nah ini ada beberapa Yang pertama Tentu ada nada Kemudian Tanda kunci Lalu ritme atau irama Kemudian Harmoni Lalu tempo Dan Yang terakhir adalah Tangga nada Nah ini saja yang kita belajar Mengenai SBDP Musik Kiranya Anak-anak semua Boleh belajar dengan baik Di rumah Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tugas yang harus dikerjakan adalah Mencari empat lagu yang memiliki tempo lagu cepat Jadi nanti kalau sudah ketemu silakan kamu catat lagu-lagunya Misalnya judul lagunya apa Kemudian Jenis temponya apa Nah Itu kamu carikan Bisa saja Cari di Youtube Cari di Google Nah kamu cari lagu yang jenis temponya cepat Itu saja Kamu tulis dan kamu kirim ke Teacher Calvin Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.